Tiga sahabat, Jake, Emily, dan Chris, punya rasa haus akan petualangan. Mereka selalu mencari cara untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari. Mereka ingin sekali lepas dari hal biasa untuk menguji batas kemampuan mereka. Setiap akhir pekan, mereka merencanakan petualangan baru. Suatu malam, saat duduk di sekitar api unggun yang berderak, mereka menemukan legenda lama. Legenda yang memicu rasa ingin tahu mereka. Legenda itu bercerita tentang air terjun api abadi. Air terjun tersembunyi di jantung hutan belantara New York. Tempat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Legenda mengatakan api itu menyala abadi di dalam air terjun. Teman-teman itu terpikat oleh cerita tersebut dan ingin membuktikannya sendiri. Mereka memutuskan untuk menemukan tempat mitos ini. Perjalanan ini akan menjadi petualangan terbesar mereka. Mereka merasakan panggilan alam liar. Suara hutan dan aroma tanah basah memanggil mereka. Ini bukan jalan-jalan di taman. Jalur yang mereka pilih penuh dengan tantangan dan rintangan. Hutan belantara New York sangat luas dan tak kenal ampun. Mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka tahu mereka membutuhkan rencana, persediaan, dan satu sama lain. Tanpa persiapan yang matang, mereka bisa tersesat. Persahabatan mereka yang ditempa dalam kobaran api unggun yang tak terhitung jumlahnya akan diuji tidak seperti sebelumnya. Mereka harus saling mendukung. Tapi daya pikat hal yang tidak diketahui, janji petualangan, terlalu kuat untuk ditolak. Mereka siap menghadapi apapun yang datang. Ini lebih dari sekadar pencarian tempat mitos. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka. Ini adalah pencarian untuk penemuan jati diri. Mereka akan menemukan lebih dari sekadar air terjun. Teman-teman itu menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk merencanakan ekspedisi mereka dengan cermat. Mereka mempelajari peta, meneliti setiap detail kecil, dan memastikan mereka tidak melewatkan apapun. Mereka menelusuri lokasi air terjun yang dirumorkan tempat yang jarang dikunjungi orang dan penuh misteri. Mereka mengumpulkan perbekalan ransel yang kokoh, tenda tahan air, dan perlengkapan lainnya yang akan membantu mereka bertahan di alam liar. Mereka mengemas kompas, kotak P3K, dan semprotan beruang memastikan mereka siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak terduga. Selalu siap menghadapi hal yang tidak terduga. Mereka memeriksa ulang setiap peralatan dengan teliti. Setiap barang menyimpan beban antisipasi dan sedikit ketakutan mereka akan hal yang tidak diketahui. Mereka tahu bahwa persiapan adalah kunci untuk sukses. Jake, pemimpin yang pragmatis, memastikan mereka memiliki rencana komunikasi yang jelas dan efektif. Emily, navigator yang banyak akal, mempelajari medan dan memetakan arah mereka dengan teliti. Memastikan mereka tidak tersesat. Chris, ahli teknologi grup itu, mengemas peralatan kameranya, bertekad untuk mengabadikan setiap momen perjalanankah dengan sempurna. Saat mereka berkemas dan berkemas ulang, kegembiraan mereka semakin besar. Mereka tidak sabar untuk memulai petualangan ini. Mereka berada di puncak petualangan yang tidak akan segera mereka lupakan. Siap untuk menggirai Cusksan Marajinensi Dediz. Hari itu tiba, cerah dan segar, seolah-olah alam menyambut mereka dengan senyuman. Mereka berangkat ke hutan, ransel mereka berat, tetapi semangat mereka ringan, penuh antusiasme dan harapan. Hutan menyambut mereka dengan tangan terbuka, pinus yang menjulang tinggi, sinar matahari menerobos dedaunan dan derak daun-daun yang berguguran di bawah sepatu bot mereka, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Ada rasa ketenangan di sini, seolah-olah waktu berhenti dan hanya ada mereka dan alam. Mereka mengikuti jalan setapak yang berklok-klok, indera mereka waspada setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke jantung misteri. Seiring berjalannya waktu, jalan setapak itu semakin samar, tertelan oleh-oleh hutan belantara yang mendekat membuat mereka harus lebih berhati-hati. Hutan itu tampak menutup di sekitar mereka. Kesunyiannya menjadi memekakkan telinga. Hanya suara napas dan langkah kaki yang terdengar. Cahaya mulai meredup, membentuk bayangan panjang yang menakutkan, menambah aura misteri yang menyelimuti perjalanan mereka. Mereka terus maju. Tekad mereka didorong oleh rasa misteri yang semakin besar. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ketujuan yang tidak diketahui. Mereka semakin jauh ke tempat yang tidak diketahui dengan setiap langkah, merasakan petualangan yang sesungguhnya di setiap detik perjalanan mereka. Semakin dalam mereka menjelajah, semakin aneh jadinya. Mereka menemukan simbol-simbol aneh yang terukir di pohon, tidak seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bisikan-bisikan sepertinya keluar dari gemerisik dedaunan. Ucapan-ucapan dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Hewan-hewan hutan yang biasanya begitu melimpah, tampak lenyap, seolah-olah ditakuti oleh kekuatan tak terlihat. Mereka merasakan kehadiran yang mengawasi mereka. Mata tak terlihat yang melacak setiap gerakan mereka. Rasa tidak nyaman menyelimuti mereka, ketakutan yang menjalar. Chris mencoba merasionalisasi kejadian-kejadian aneh itu, menganggapnya sebagai imajinasi mereka. Tapi Jake dan Emily tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hutan itu menyimpan rahasia, kuno dan kuat, dan mereka terlalu dekat. Bagian 5 Air Terjun Api Abadi Setelah berhari-hari melakukan perjalanan yang melelahkan, mereka menemukan pemandangan yang membuat mereka takjub. Sebuah air terjun mengalir menuruni tebing berbatu, airnya seperti lembaran perak yang berkilauan. Dan di dalam air terjun itu, menari-nari di tengah semburan air, membakar api menentang semua logika. Air terjun api abadi. Itu lebih menakjubkan dari yang bisa mereka bayangkan. Teman-teman itu berdiri terpaku dalam diam, terkagum-kagum dengan keindahan dan ketidakmungkinan semuanya. Tapi kekaguman itu segera berubah menjadi rasa tidak nyaman. Kejadian-kejadian aneh, pisikan-pisikan, perasaan diawasi, semuanya membawa mereka ke tempat ini. Kesadaran muncul pada mereka, mereka tidak sendirian. Bagian 6 Menghadapi Yang Tidak Diketahui Saat mereka mendekati air terjun, udara menjadi berat, dipenuhi energi tak terlihat. Bisikan-bisikan itu semakin kuat, berputar-putar di sekitar mereka seperti pusaran suara. Bayangan menari di tepi penglihatan mereka mengambil bentuk yang mengancam. Kehadiran yang mereka rasakan mengawasi mereka sekarang teraba, beban yang menyesakkan dada mereka. Tiba-tiba bayangan-bayangan itu menyatu, membentuk pusaran kegelapan yang berputar-putar di depan air terjun. Dari pusaran itu muncul sosok-sosok tinggi dan halus, mata mereka bersinar dengan cahaya dunia lain. Ketakutan mengancam akan menelan mereka, tetapi mereka berdiri tegak. Mereka sudah terlalu jauh untuk kembali sekarang. Bagian 7 Harga Rasa Ingin Tahu Sosok-sosok itu berbicara, suara mereka bergema dengan kekuatan kuno. Mereka adalah penjaga air terjun, pelindung rahasianya. Mereka memperingatkan teman-teman itu untuk pergi, untuk tidak pernah membicarakan apa yang telah mereka lihat. Rasa ingin tahu mereka memperingatkan ada harganya. Jake, yang selalu skeptis, mempertanyakan motif mereka, keberadaan mereka. Para penjaga memperingatkannya tentang bahaya mencari pengetahuan di luar pemahaman manusia. Mereka menawarkan mereka pilihan pergi dan lupakan, atau tetap dan hadapi konsekuensinya. Teman-teman itu mendapati diri mereka di persimpangan jalan. Persahabatan mereka diuji tidak seperti sebelumnya. Bagian delapan, ikatan yang ditempa dalam api. Ketakutan dan keheranan berkecamuk di dalam diri mereka. Emily, yang selalu menjadi suara akal sehat, mendesak untuk berhati-hati. Chris, yang terpikat oleh hal yang tidak diketahui, berpendapat untuk tetap tinggal. Jake, yang terpecah antara logika dan petualangan memandang teman-temannya. Ikatan mereka, sejarah bersama mereka memberinya kekuatan. Mereka telah menghadapi ketakutan mereka bersama, mendorong batas mereka bersama. Meskipun, bersama-sama bersama. Dengan tekat baru, mereka berpalis di kepala pencengik. Mereka mengeskui kekuatan terjun kebijaksanaan penjuta. Mereka menyatakan rasa hormat mereka, keinginan mereka untuk belajar strong exploitas. Bagian sembilan, kembali ke peradaban. Ketulusan mereka, rasa hormat mereka terhadap tempat suci itu, menenangkan para penjaga. Sosok-sosok itu memudar kembali ke dalam pusaran, bayangan-bayangan itu surut. Udara menjadi bersih, beban yang menyesakkan terangkat. Teman-teman itu ditinggalkan sendirian, gemah peringatan para penjaga terngiang di telinga mereka. Mereka menghabiskan satu malam terakhir di air terjun, mengagumi keindahannya direndahkan oleh kekuatannya. Kemudian, membuat keperlainan di dalam diri. Bagian sepuluh, Gemah Petualangan. Mereka kembali ke kehidupan mereka selamanya diubah oleh pertemuan mereka. Mereka membawa rahasia air terjun, beban peringatan para penjaga. Mereka mengerti bahwa beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak terganggu. Namun, mereka selamanya terikat oleh pengalaman bersama mereka, persahabatan mereka ditempa dalam kobaran api petualangan. Mereka tahu bahwa hutan belantara menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk ditemukan. Tetapi mereka juga tahu bahwa penemuan terbesar bukanlah tujuannya, tetapi perjalanan dan ikatan yang terjalin di sepanjang jalan. Gemah petualangan akan selamanya bergema di dalam diri mereka. Sebuah pengingat akan hari ketika mereka menghadapi hal yang tidak diketahui dan menemukan diri mereka sendiri. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!